Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyangka hanya saya Yang mendapatkan tantangan dari anak STM Anak SMK Mengatakan tidak boleh ikut mazhab Tidak boleh ikut imam, itu bid'ah Nah, lama jadi pikiran saya Mau saya lawan Rasanya percuma SMK, jurusan mesin Dulu STM namanya Tinggal di ikut ramaja masjid waktu itu Saya jadi penceramah Sebelum ceramah dia katakan Tidak boleh ikut imam mazhab pak Saya dapatkan dari mana? Dari Youtube Ya, Assalamualaikum Saya serba salah menjawabnya Saya tanya, dosen anda itu siapa? Ternyata dosennya itu Adalah adik tingkat saya Waktu saya kuliah tingkat lima Dia tingkat tiga, dua tahun di bawah saya Nah, tapi Caranya dia Menekan saya itu Seperti saya ini orang yang tidak tahu apa-apa Dia yang banyak tahu yang Taman SMK ini Baru mulai kuliah di fakultas teknik Di Universitas Islam Riau Nah, jadi bagaimana saya mau menerangkan pada orang ini Di hadapan orang banyak di sekeliling Sama-sama makan kue Waktu itu menjelang ceramah Itu dia katakan kepada saya Matanya itu tajam kepada saya Seolah-olah di matanya itu dia tinggi Saya rendah Tidak boleh pak Itu bid'ah itu Nah, Masya Allah Seorang Yang anak SMK STM Baru kuliah di fakultas teknik Nah, dia mengatakan Saya ini tidak benar Ikut mazhab Dan kemudian saya katanya banyak mengikut bid'ah Padahal dia hanya saman SMK Saya sudah dokter Dalam bidang syariah Ya Allah Saya menyangka hanya saya sendiri Yang mengalami seperti itu Saya dengarkan Ustaz Ar-Razi Dapat juga pengalaman seperti itu Dokter Ar-Razi Kemudian banyak dokter-dokter yang lain Yang tamat-tamat pesantren Darukulu kuliah Masya Allah Saya dari pesantren Serjana muda saya IIN Jurusan agama Kemudian Daterandu saya S1 saya Masih UIN juga Jurusan pendidikan agama Kemudian saya tambah jurusan hukum Dan kemudian dokter saya Dalam bidang hukum Islam Nah Beraninya seorang yang Tamat SMK ini Yang tak mengerti Dengan kitab kuning Tak mengerti dengan Tengah agama Beraninya menuduh saya Telah berbuat bid'ah Dan tidak boleh ikut imam Masya Allah Pagi tadi Saya ketika Dengar Ustaz-Ustaz yang lain Juga mendapatkan yang sama Termasuk Ustaz Abi yang dari Aceh itu Maulana Abi Maulana Begitu juga Menghadapi anak SMP Karena didokterin oleh gurunya Kalau saya tadi Anak STM Yang didokterin oleh gurunya Dokter Ar-Razi juga Dapat Dari anak STM juga Ya Allah Sudah Merata Nah Jadi Pak Minter Saya tidak Begitulah Jadi perhatian Tetapi Karena pengalaman Saya ini Juga Dialami oleh Ustaz-Ustaz yang lain Jadi saya tergelitik Masya Allah Nah Sebelumnya itu Saya berteman dengan Seorang insinyur Insinyur Kaltex Dia ini Mengharamkan Nyanyi Nyanyian itu Haram Katanya Nah Saya tidak Jawab Waktu itu Karena umurnya Mungkin bedalah Setahun atau Dua tahun Dari saya Dan saya Sudah Mengajar agama juga Dia karyawan Kaltex Nah Jadi Saya karena Hormat kepada dia Lebih tua Ya tidak Saya bantahlah Dengan harapan Nanti dia sadar Sendiri Dua puluh tahun Kemudian Setelah dia pensiun Saya bawa dia Ke Masjid saya Untuk memberikan kuliah Sekali seminggu Kuliah subuh Bersamaan dengan saya Jadi Maaf Jadi dalam salah satu Selingan antara Cerama saya Lima belas menit Beliau lima belas menit Saya Baca Selawat badar sedikit Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Nah Sudah itu dia naik ceramah Silahkan Naik dia ceramah Apa katanya Jangan Dicampur Air Dengan Minyak Gari Menurut dia Kalau selawat itu Ibarat air Yang diperlukannya Yang diperlukannya Untuk kenderaan Itu minyak Walaupun sedikit Katanya Campur air Itu dengan minyak Itu akan merusak Mesin katanya Karena dia memang Jurusan mesin juga Nah Jadi bapak ibu Saudara-saudara sekalian Yang jurusan IPA Jurusan Mesin Yang jurusan Apa Ini memang Keras Pendiriannya Jadi kalau dia Baru-baru tahu Tentang Islam Menurut dia Hanya itulah Yang benar Jadi orang-orang Jurusan IPA Pada umumnya Berpikiran Seperti itu Apa yang dia Dapat Baru-baru itu Menurut dia Itulah yang paling benar Mengalahkan Kiai-kiai yang Sudah sepuh Yang sudah umur 60 tahun 70 tahun Memang jurusannya Memang jurusan agama Menurut dia Itu salah Dialah yang benar Kenapa dia berani Mengungkapkan Begitu keras Karena Memang Orang pelajaran IPA Itu hitam putih Salah dan benar Bid'ah dan sunnah Itu saja Kajinya Dan Dia Sekali dapat Doktrin dari gurunya Tidak boleh nyanyi Karena salawat Itu dinyanyikan Tidak boleh Salawat badar itu Dianggapnya Itu Merupakan Mencampur Minyak Dengan air Teringat oleh Saya Berapa puluh Tahun sebelumnya Memang Dia pernah Terhadap Para Kawan-kawan Di Pembina Pesantren Gilat Pertama Dia memang Memisahkan Tempat duduk Sebelah Laki-laki Perempuan Di tengahnya Dipetak Diberi triple Maaf Sekali lagi Dan kemudian Tidak ada Salawat badar Bagi dia Ketika membaca Salawat badar Atau nyanyi Nasib Islami Dia katakan Pak Rakib Ingat Ingat atau tidak Katanya berita Dua-tiga tahun Yang lalu Bahwa Iran Mengharamkan Lagu-lagu Musik Dari Barat Masuk ke Iran Ya Nah itu yang benar Emang musik itu Haram katanya Jadi Bapak Ibu Serta Sudara-sudara Sekalian Namanya Memberikan Label Salah Kepada orang Yang telah Mendalami Agama Berpuluh-puluh Tahun Oleh orang Yang baru Mengerti Agama Seminggu Dua tahun Itu sering Terjadi Jadi Kenapa Pada awalnya Anak STM Itu tadi Saya biarkan Tidak Saya lawan Seorang Insinyur Bidang Perminyakan Tadi Juga Tidak Saya Bantah Saya Mengharapkan Dia Nanti Berubah Secara Sendirinya Dengan Bergaul Dengan Masyarakat Banyaknya Teman Akan Berubah Sendirinya Kalau Terlalu Prontal Dari Saya Langsung Saya Takut Selaturahminya Nanti Menjadi Renggang Dengan Saya Tetapi Setelah Berpuluh Tahun Demikian Malah Semakin Kuat Apanya Kebenciannya Terhadap Salawat Yang Disenikan Nyanyi Nasyid Pun Dia Haramkan Jadi Antara Orang Orang Yang Saya Temukan Itu Pertama Katanya Hapuskan Bidah Jangan Membuat Sesuatu Yang Baru Yang Kedua Katanya Tidak Boleh Ikut Imam Mazhar Nah Jadi Di Internet Banyak Beredar Ustadz Ustadz Baru Yang Mengatakan Imam Shafi'i Dalam Kitabnya Mengatakan La Tukal Liduni Janganlah Engkau Taklit Kepadaku Maksudnya Murid-murid Yang Selevel Dengan Imam Shafi'i Mengadakanlah Penelitian Istiqrat Sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah Cangkul Menanam Sabet Sabet Adi Dadah Dadah Assalamualaikum Ma Waalaikumsalam Dadah Dadah Bismillah Dadah 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 Bismillah Allah Sayang Mau ikut Ya Wah Wah Ya Nah Kaji kita pada pagi hari ini Ada orang yang melarang Ikut Mazhab Langsung saja ikut Nabi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Lalu kita bertanya kepada orang itu Bagaimana caranya Ikut Nabi Muhammad saja Tanpa ikut Mazhab Baca saja itu Kitab Imam Bukhari katanya Kita Imam Bukhari Muslim Baca saja kitab Muslim Dengan Imam Bukhari Nah dia tidak tahu bahawa Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah murid Imam Safi'i Tidak ada Mazhab Bukhari namanya Astagfirullah Murid Muslim juga tidak ada Apa Mazhab Muslim tidak ada Mazhab Bukhari tidak ada Kenapa Bukhari itu walaupun hafal ratusan bahkan jutaan hadis Tetapi dia tidak berani Mendirikan Mazhab sendiri Kenapa masalah analisisnya tidak sekuat analisis Imam Safi'i Nah begitu juga Imam Bukhari Dia banyak mencatatkan hadis Tetapi tentang isi hadis itu Lebih pahamlah Imam Imam Shafi'i Jadi Imam yang empat itu Mulai dari Imam Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hambali Itulah Imam yang mampu melakukan istiqh Melakukan istimbad Istimbad hukum Dengan perangkat-perangkat yang dia miliki Pertama, hafal Al-Quran Yang kedua, hafal ratusan ribu Bahkan jutaan hadis Yang ketiga Kemampuannya dalam memahami hadis Ismatannya Melalui Nahun Saraf Ditambah dengan ilmu usul fikih Dengan ilmu Bahkan Imam Shafi'i Dia sendiri yang menciptakan Ilmu usul fikih itu Orang mempelajari Kemudian Ilmu usul fikih itu adalah Suatu alat Untuk memahami Tentang agama Supaya lebih dalam Itulah Sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah Doanya Allahumma Faqih Nafiddin Wa'allimna ta'wil Ya Allah berikan aku pemahaman yang dalam Tentang agama Dan beri kemampuan kepada kami Untuk menafsirkan Arti ajaran agama itu Menafsirkan istilahnya Ta'wil Berikan aku kedalaman Memahami ta'wil Wa'allimna ta'wil Nah jadi Bapak Ibu Serta saudara-saudara sekalian Kehebatan Dari istimbad hukum yang dilakukan oleh Imam Shafi'i itu Teruji berabad-abad lamanya Terjadi seleksi alam Terhadap Terjadi seleksi alam terhadap pola pemikiran para Imam ini Seandainya pemikirannya tidak benar Akan tersingkir dengan sendirinya Melalui seleksi alam itu tadi Termasuk agama kita ini Agama Islam Seandainya tidak benar Akan terjadi seleksi alam terhadap Islam itu sendiri Dia akan roboh Kalau memang kondisinya itu tidak kuat Seandainya tidak benar akan tersingkir dengan sendirinya Sekarang ini Apa alat Yang digunakan oleh alam Untuk menyeleksi agama-agama yang ada dunia Liberal namanya Alhamdulillah Jadi Alam ini mengadakan seleksi terhadap agama-agama melalui liberal Jadi ahli liberal ini Coba Ingin menumbangkan agama Yahudi Menumbangkan agama Kristen Ternyata Yahudi dan Kristen tumbang Gara-gara Liberal ini Bagaimana tumbangnya Orang tidak mau lagi ke gereja Karena ajaran liberal Ajaran liberal ini Ajaran kebebasan Bebas dari bayar perpuluhan di gereja Bebas daripada Pengakuan Tuhan Tiga Ada Tuhan yang mati Untuk menumbuhs dosa manusia Bebas dari kekakuan berpikir Jadi orang-orang Eropa yang liberal Dia merasa pikiran kaku Dengan ajaran gereja selama ini Begitu datang ajaran liberal Menobrak semuanya Tersingkir itu Ajaran-ajaran Nasrani Ajaran Kristen Yang lama bercokol di Eropa Nah Ditambah pula Orang-orang Barat ini Selain tergempur oleh Ajaran liberal Digempur pula oleh Pola pemikiran yang rasional Ajaran serba Materialisme dan Idealisme Nah Kedua pemikiran ini Menggempur lagi agama Nasrani Yang biasanya tinggal 50% Akibat gempuran filsafat ini Dia menjadi tinggal 20% Yang 20% ini dia mencari sendiri Dibandingkan pula dengan Islam Ternyata ajaran Islam lebih logis Tergempur pula tinggal 5% Nah yang 5% itulah sekarang yang di gereja Tua itu Macam di Inggris Gerejanya mampu menampung 10.000 orang Yang usianya sudah 300 tahun Tapi Seorang teman saya Guru fisika Yang kuliah di Inggris Dia katakan Pak Hanya 10 orang yang datang ke gereja Waktu itu Saya datang katanya ke gereja yang paling besar Di Inggris Hanya 10 orang itu pun yang tua-tua saja Yang lainnya tidak mau Kenapa? Karena semangat beragama Sudah hilang disana Mereka bosan Rasionalitasnya hilang Ideologinya hilang Dan semangat Kesucian Fitrah Kesucian terhadap agama itu Hilang Kalau Islam Kok tidak hilang? Maka makin semangat Karena Islam itu agama fitrah Lanjut Karena Islam itu memang agama alami Fitrah Yang dikatakan fitrah itu Di dalam kamus munjid Dikatakan Al fitrah itu Khilqatun asli Yang dikatakan fitrah itu Adalah Kejadian asli Dari awal Maksudnya Bawaan Manusia Waktu lahir Jadi waktu melahir itu Orang itu sudah Islam Sudah sesuai dengan fitrahnya Sesuai dengan hadis Nabi Mengatakan Semua Anak yang dilahirkan itu Sudah membawa fitrah Sudah membawa Islam Nah Jadi anak orang komunis pun lahir Sebelum dipengaruhi ayah dan ibunya Dia Islam Fitrah Fitrah Karena itu mereka tidak diazab Mereka masuk surga Anak orang komunis Anak orang Yahudi Nasrani Anak orang yang mengenal agama di kota Yang tidak mengenal agama di daerah Daerah hutan-hutan dan suku-suku primitif Begitu lahir Dia Islam Meninggal Dalam keadaan Islam Bapak ibu Sudara-sudara sekalian Apa indahnya Fitrah Di dalam tubuh manusia itu Kejadian asli itu Indahnya Adalah Dia Diberikan oleh Allah Pada fitrah itu Namanya Free Will Kehendak bebas Jadi ada kehendak bebas Di dalam itu Untuk memilih Mau jadi Yahudi Mau jadi Nasrani Atau terpengaruh oleh lingkungannya Nanti Waktu dia lahir Terpengaruh oleh lingkungan pun Masih dia berpikir Fitrahnya masih bekerja Kalau dia terus menerus mencari kebenaran Dia akan menemukan Islam Nah Dalam surat Al-Isra Ayat 8182 Dikatakan Wa qul Iza Jاء Al-Haq Wa zahhaq Al-Batil Inna Al-Batil Akan Zahuqa Wa Nunazzil Min Al-Qur'an Ma Hua Sifau Warahmat Warahmat Lill Muminin Wala Yazid Assalimin Al-Qur'an 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 Apabila Datang Yang Hak Apabila Datang Yang Benar Sesuai Dengan Fitrah Manusia Al-Qur'an Akan Tersingkirlah Yang Batil Yang Tidak Benar Itu Innal Batila Kanazah Hukum Yang Batil Itu Yang Jahad Itu Akan Tersingkir Lalu Setelah Tersingkir Yang Jahad Fitrah Sudah Suci Allah Menurunkan Al-Qur'an Diturunkan Al-Qur'an Sebagai Obat Dan Rahman Bagi Orang-orang Yang Beriman Warahmatullil Muminin Walayaziduz Zalimina Illa Khosar Dan Al-Qur'an Itu Bagi Orang Yang Zalim Justru Menyengsarakan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Dapatlah Kita Simpulkan Bahwa Orang-orang Yang Baru Kenal Dengan Agama Dia Akan Menyalahkan Orang-orang Lain Yang Sudah Lama Beragama Dan Begitu Dalam Ilmunya Misalnya Anak STM Atau Anak SMK Yang Baru Seminggu Ikut Pesan Tren Gilad Sudah Menyalahkan Ulama-ulama Yang Sudah Sekian Lama Dituduhnya Berbuat Bina Pertanyaannya Kenapa Dia Bisa Berbuat Demikian Kenapa Dia Bisa Berbuat Demikian Dia Bisa Berbuat Demikian Karena Semangatnya Keberaniannya Yang selama ini Belum pernah Dia dengar Sekarang Dia dengar Sekarang Dia dengar Sehingga Dengan Dia dengar Itu Menurut Dia Dia Sudah Berada Di Tempat Kebenaran Dan Orang Lain Berada Pada Sisi Salah Sangat Enak Sekali Menyalahkan Orang Yang Sudah Berurat Tunggang Yang Sudah Lama Dalam Agama Dia Baru Dapat Dia Seakan Menjapatkan Senjata Baru Yang Tidak Didapatkan Oleh orang-orang Sebelumnya Maka Dia mengatakan Kalian Semuanya Salah Kenapa Ikut Imam Langsung Ajalah Ikut Rasulullah Kenapa Harus Ikut Imam Tidak Ada Ayat Al-Quran Mengatakan Ikutlah Imam Yang ada Ikutlah Rasulullah Padahal Ada Ayat Mengatakan Ati Allah Wa Ati Rasulah Wa Ulil Amri Minkum Ikut Allah Ikut Rasul Dan Ikutlah Imam Ulil Amri Itu Artinya Imam Ikutlah Imam Ikutlah Di Ulama Artinya Ulil Amri Nah Jadi Pak Ibu Saudara Sekalian Itulah Seorang Yang Istigah Dalam Bidang Hukum Mudah Saja Disalahkan Oleh Seorang Taman STM Yang Baru Belajar Beberapa Hari Padahal Jurusannya Jurusan Mesin Jurusan Pertukangan Tapi Karena Jurusan Ipa Ini Adalah Kuat Berani Maka Dia Apa yang dapat Dia katakan Walaupun Orang lain Lebih dari itu Dia tidak Anggap Apa-apa Nah Itulah Bapak Ibu Sekelumit Sekelumit Dari Pengalaman Orang Lain Yang Saya Tidak Menyangka Pengalaman Saya Rupanya Juga Dialami Oleh Orang Lain Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Meradai Kita Sampai Disini Dulu Kita Akan Sambung Lagi Pada Acara Berikutnya Pengajian Berikutnya Dah Sampai Allahumma Rahmi Al-Quran Wa Ja'al Huli Imamah Wa Nur Wa Huda Wa Rahmah Allahumma Zakir Ni Nuru Mana Situ Apa Nenek Alhamdulillah Baiklah Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kita bisa teruskan sedikit lagi Ati'ullaha wa ati'ur rasulah Wa ulil amri minkum Ta'atlah kepada Allah Ta'atlah kepada Rasul Dan ikutlah para ulama kamu Dalam ayat yang lain dikatakan Inna ma'ayah sallaha min ibadihil ulama Orang yang paling dekat kepada Allah adalah ulama Jadi tidak semua anak STM, anak SMK bersikap seperti itu Tidak pula seluruh insinyur mesin yang bertindak seperti itu Hanya pengalaman-pengalaman masa lalu Kebetulan dialami oleh Ustadz-ustadz yang lain Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia Selamat mengaji, selamat menambah ilmu Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh